Intro Om Swastiastu, kembali lagi bersama saya Kak Go Official of Saing Main-Main Saya izin buka masker dulu Buka masker, Bada? Dan kali ini saya sedang berada di sebuah banjar Banjar yang fenomenal Tentunya di Kodia, ya Kodia punya properti Itu ada di Tens ya Nah kebetulan hari ini saya ditemenin nih sama sahabat saya Ada Bada Unggit, Ong Swastiastu Dan tentunya ada Maestro dari Kedugirits Ong Swastiastu Artinya kita jandang-jandang, Bada ya Candai-candai kan, Bada Naik? Kita candai-candai hari ini akan membahas Seputaran tapel Dari Ogo-Ogo yang akan dibuat oleh Tensiat Tentunya oleh Kedugirits Nah sebelum itu hari ini juga saya lokal support lokal Ya disupport minuman oleh sahabat saya Wayan Dengan brand Juice Time Juice Time ini adalah salah satu produk healthy juice Yang bertempat di Batu Bulan Itu di sebelah Esadware Kalian bisa langsung datang ke sana Pada, mau minum apa, Pada? Biar agak santai, Pada? Strawberry Strawberry, oi Klik, mau ngede, ini strawberry Minum ini Tomat ada Ini strawberry Eh, watermelon Oh, iya, melon Iya, melon Ah, ini strawberry Kalau Kedug, gara-gara Kedug, gara-gara Pak Man, mau minum apa, Pak Man? Itu apa yang kuning tuh? Yang kuning ini ada strawberry aja, strawberry Woy, gara-gara Tidak ada semua strawberry, jadi saya juga strawberry Cuma nggak ada strawberry, jadi urin aja Ya Gak kerti banget masih lo Gak kerti banget lo Anak mani lo Pipetnya Pipet, ini pipet Oke Biar santai, Tom Biar santai, kita minum juice dulu Biar segar Kalau dulu itu saya bilang, jangan biarkan Kedug sakit Jadi Kedug itu nggak boleh sakit ya Kalau dia sakit, nanti ogogonya nggak jadi Kasih beli vitamin C Kasih deh vitamin C Dengan asupan-asupan gisi dari sat-sat buah Hmm Segar banget Dan ini juga ada Kayak nyembel-nyembel ya Itu mana temen-temen padahal nih Apa itu? Apakah itu? Kita buka-buka aja Biar santai ngobrolnya Ada kentang goreng Kenapa saya jadi Sincang? Wah ini dia Ini apa nih? Nih Kok jadi review makanan ini? Oh ini ikan Pak Dek Oh ikan Sing-sing yang nyiap Sing-sing mengungi Sing-sing mengungi ya Kok mati ya Sing-sing mengungi ya Nah oke langsung saja ya Kita pembahasan dari Tapelnya dulu Mungkin nanti Pak Dek Kita lebih ke diskusi ya Pak Dek Lebih ke diskusi Mungkin seperti apa dan bagaimana Untuk di hari raya nyepi di tahun 2002 ini Biar lebih semangat lagi Jadi Semu tahun Munabudi Biar tetap semangat Jadi kreativitas itu harus tetap jalan Walaupun di kondisi pandemi Yang pertama nih Mau nanya nih Duk Ini kan Ogoh-ogohnya nih Dari Berapa ya Dua tahun apa tiga tahun lalu Kan udah mulai Robotik gitu ya Kayak Udah mulai pakai Apa mesin-mesin gitu Duk Kenapa Memilihnya Tidak ke patron yang Yang seperti orang biasanya Duk Kenapa harus pakai Apa namanya Ya Mesin lah Atau lain sebagainya Itu padahal itu kan Kalau dilihat dari segi pembuatan Kan ribet banget sebenarnya Jadi Oke Kenapa saya pilih Gerakannya Ada Bergerak Ada bergerak Walaupun saya gak suka Buat Ogoh-ogoh bergerak Ya karena Dari segi Kost kan pasti tinggi Otomatis kan Ya udah pasti Dari segi pembuatan juga Mungkin waktunya Mungkin bisa lebih panjang lagi Kan daripada Ogoh-ogoh yang Biasa Udah pasti Udah pasti Karena Karena satu Kemarin Saya ingin buat Ogoh-ogoh Dengan Dengan Size yang lebih besar Daripada umumnya Yang 5 meter Ya Dulu tuh 5 meter 6 meter tuh Udah sangat besar sekali Dan udah gak bisa Gak bisa jalan lagi Di jalan Karena Bentangan kambal yang Terlalu banyak Nah dari sana Dapat ide Ide pertama tuh keluar Apa ya Aku buat Ogoh-ogoh tidur aja Oh ya waktu Kombo Karna ya Tidak Dulu 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 buat 2000 berapa Itu Juluk Ulas gitu Oh iya Itu paling awal Karena gak menemukan solusi Jadi Saya buat panjang dia Tidur Aku jalan ini Kena Aku gogoh Heling Artinya Setelah itu Berkembang Berkembangnya Lama sekali Itu kondisi tidur Kemarin 6 meter Tidur 12 12 meter 12 meter 12 meter 12 meter 12 meter Melemat 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 Jadi Terus gak ada dok Setelah itu Masih juga Belum bisa Mewakili kenahnya kan Sepanjang proses Perjalanan itu Dari 2008 Memikirin terus Akhirnya Akhirnya Enggak juga Menemukan jalan Nah ditutup lah Oleh Temen-temen Weh Nuk Sekali Semuanya gogoh Bergerak Panas pasang Panas Berarti Pak Man pedih Pedih Pak Man pedih Jengah Kalau mencoba kompositif Tapi juga mengkritik Jadi disana Saya berusaha Berpikir Untuk Harus buat gogoh Bisa bergerak Dan harus Gogo itu besar Tantangannya Sebenarnya Satu aja sih Kabel Kabel aja Masalahnya Akhirnya Buatlah Metode gogohnya Itu Biar bisa panjang Dan bisa Bisa pendek Tinggi Dan pendek Dengan Alat Alat Hidrolik Yang saya Sering lihat Di rumah saya sendiri Itu di meja kerja Motor saya Ya Ya Itu datang pakai Dari situ berarti awalnya Ya Dari sana dapat ID awalnya Sampai yang pertama kali itu adalah Yang istilahnya Perinci percobaan bisa dibilang Pertama kali Perinci percobaannya sukses Yang Sumedang 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 Oh Sumedang itu tahun berapa 2018 Ya 18 19 Sama karena ya Kalau gak salah Ya kurang lebih gitu Wah Ambil satu tahun saya Oh Berarti itu Sumedang yang pertama Itu Sumedang yang pertama Gitu Setelah itu berlanjut Sampai Sekarang ini Ya Karena sudah terbiasa Menemukan Bukan karena sudah terbiasa Karena masih Tahap penyempurnaan Tahap penyempurnaan Tahap penyempurnaan Terbiasa proses Karena Nanti mungkin kedepannya Nanti mungkin Bagian nyonya udah diberkala Nanti mungkin Pak Manya Pemudanya diam di Di banyan Mereka gogoh aja Jalan sendiri Itu kan Mistik Hasilannya Udah berpikir jauh-jauh Nanti kan Siapa tau Solusi ini Akan berlanjut lagi Apakah Gak boleh ngarak Gogo banget Gogo menjalan Gogo Gogo Jalan Kan solusinya 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 Menentukan prestasi Solusinya Tidak masuk akal Tapi sebenarnya dari Pak Manya Sempat bercerita Adinya sebenarnya kritik Membangun sih Benar Karena itu Ketika ogogoh Melewati yang namanya Kabel berselengkatan Akhirnya ogogoh Durun Habis itu Melewati kabel Ogogoh naik lagi Kenapa Kedepannya nanti Ketika jalan Atau Lain dari ogogoh Untuk dilewati Ogogoh Semoga nanti kedepannya Tidak banyak Kabel lagi Tambah Satu contoh Akan menghamat Yang namanya Perjalanan ogogoh Meruah Yang namanya Bukukalo Kedua Menjadi hamatan Ketika ada Upacara Memusiannya Ketika ada Badi berjalan Benar Benar Elektrik Artinya Ketika membangun Ya Jadi tidak cuma Motor dan mobil Saja elektrik Untuk balik Ketepannya Lebih bagus Benar 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 Rapi Benar Rapi lagi Penataan Ininya Kopahnya Lebih rapi Oke Sekarang selanjutnya Nih Kita langsung aja Duk ya Yang untuk Apa Tema Ogogoh tahun 2022 ini Ini Yang saya tahu kan kemarin Namanya Kepet Agong Ya Kepet Agong Itu gimana Duk Filosofi Kepet Agong Untuk mengambil tema Kepet Agong Itu seperti apa Jadi gini Karena gini Saya lihat Dari semua Tema Ogogoh Yang Duk buat Dari itu Apa namanya Kombo Karno Tokoh Pewayangan Habis Tertaratu Sumedang Semuanya Ikonik sekali Artinya punya Punya filosofi Yang pasti Kalau orang mau buat sesuatu Kan pasti ada filosofinya Yang untuk saat ini Seperti apa Jadi kalau Jadi kalau saya Biasanya ya Buat tema Ogogoh Kalau kangen Sama cerita Yang sudah ada Misalnya cerita rakyat Atau cerita pewayangan Saya mencari Cerita itu Tapi kalau Biasanya Jarang sih Biasanya jarang Ambil Cerita lelampan Yang sudah ada Tapi Kalau biasanya Setahun sebelum Kakak Nungurupuk Itu saya berpikir Apa yang bagus Setiap Setahun prosesnya itu Kalingan dapatnya Habis satu bulan Baru finish Pemikirannya itu Biasanya Kalau moment space sekarang ini Rame lewat Moment space sekarang ini Kayaknya lebih pas Saya membuat Karakter cerita sendiri Buat Narasi sendiri lah Berarti ini narasi sendiri Narasi sendiri Tidak ada di Tokopo wayangan Tidak ada Belum ada Belum ada Belum ada Jadi Kayak Tedung Agung itu Awalnya Sembelum ini Kan Tedung Agung Itu ngambilnya Dapat ide Karena cuaca Karena cuaca Pas di Bali Panas Dan Kesokan harinya Saya harus Berangkat gitu Berangkat ke Ada siu motor Di Jepang Baik pesawat Minum buat tidur Nyampe disana Setelah bangun Langsung dingin Adi tuh ini berangkat Paling bandara Panas Jadi berdingin Di bumi Nah disana Saya melihat Di bandara Melihat ada orang Bawa payung Dan di Disana Saya di luar Saya melihat Dingin Oh payung Nah disana Terkunci Oh ada apa Dengan payung ini Nah saya mikir-mikir Oh ternyata Payung ini Bisa melindungi Masyarakat Dari panas Atau dingin Konteks Tedung Agung Itu adalah Saya harap Saya berharap Dengan filosofi Tedung Agung itu Karakter Tedung Agung Ini Bisa Melindungi Masyarakat saya Dari cuaca ekstrim Dari wabah Dari apa Itu sebenarnya Simple itu berarti ya Simple sebenarnya Tapi pada akhirnya Kan Corona Wabah yang melanda kita Oh gitu Nah Itu ternyata Corona Belum sempat saya cerita Corona Pas Corona Pak Andin Pertanyakan pada beliau Beliau belum bercerita Ke podcast lain Sekarang kita mau Explore Explore Berarti kalau Nyari Dari apa Isilahnya Kalau dulu Kalau secara saya Ratu Semedang Dari apa Ininya Dari Cacaran Lontar 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 Ketika itu Pak Man Mertanya kepada saya Ya Odeh Apa yang ada Lampangnya Gokok Odeh Agar ceritanya Bisa berteraketan Tentang Kepemimpinan Guru Jasa kita Ya Akhirnya Saya baca Dari Cacaran Lontar Haji Pengiwasa Gengriyo Bangket Semen Dan langsung Waktu itu Saya langsung Bawa ke Pak Man Pak Man Ini lontar Cacaran Pengiwasa Gengriyo Bangket Silahkan Pak Man Pilih Pengiwasa Kalangwan Pak Man Akhirnya Saya baca Baca Ya Lumayan Bikin Baca 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 Lontar Kan Aksara Bali Bukan Baca Sudah Disalin Sudah Disalin Aksara Salin Masa Latin Dan Saya bacakan Langsung Saya bacakan Di Lumbung Bali Jindang Pak Man Kini Bali Jindang Wah Makin Jara Baca 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 Disana Kan Ada Aksara Aksaranya Karena Ketika Kita Membaca Aksara Tersebut Dari Mantra Haji Sumedang Itu Tidak Saya bacakan Saya bacakan Dari Dari sebesarnya Saja Karakter Dari Ratu Sumedang Seperti Ini Ratu Sumedang Haji Pengiwo Aban-aban Dari Para Ratu Ketika Siapapun Yang menjabat Kalau Dulu Orang Menjadi Raja Berarti Ratu Sumedang Ini Pengiwo Pengiwo Yang Dibawa Diamel Oleh Para Ratu Ada Pengiwo Yang Dibawa Diamel Oleh Para Dagar Itu Daerah Mana Ada Ada Wilayahnya Dikus Gamel Gamel Atau Sesikap Para Ratu Entah Agak Laris Entah Agak Berpesona Sebagai Dadari Dan Dari Kacaran Lontaku Juga Ada Gamel Pengiwo Yang Dibawa Oleh Para Kesatria Nagung Yang Agung Atau Para Ratu Biasanya Ngerehang Haji Pengiwo Itu Di Purwukusa Di Purwukusa Ngerehang Di Balai Agung Ngerehang Lakukan ritual Pengerehan Itu Dan Ada Yang Saya Baca Itu Pengiwo Siwo Siwo Apa Dan Pokoknya Siwo Itu Mencari Dimana Melihat Kuro Desa Berisikan Padmosano 2 Tingkatan Pengiwo Pending Ketika Kita Ngerehang Yang Namanya Di Purwukusa Yang Berisikan Kemar Padmosano Berisikan Ketika 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 Nantara Itu Adesana Pak Dek Ini Mumpung Kita Masukkan Bicara Dengan Pak Man Ini Gisi Pak Sambilan Pak Man Kolaborasi Dengan Kita Dengan Ratu Semudang Karena Inilah Agama Pengiwo Bawa Bawanya Para Ratu Nanti Ini Bisa Menjadi Kita Sosok Pemimpin Sosok Dengan Pasar Bisa Mengayomi Yang Namanya Masyarakat Ya Oke 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 Pemimpin Haruslah Pengiwo Ya Benar Karena Pengiwo Itu Sejilid Pengiwo Tidak Jelek Sifat Pribadinya Yang Jelek Yang Mempunyai Sifat Iriati Tangki Denang Itu Yang Jelek Tapi Pengiwo Itu Pegangan Pegangan Sama Ibaratnya Pengiwo Itu Vestol Ketika Kita Membunuh Teman Atau Sahabat Kita Vestol Jelek Tapi Ketika Vestol Kita Gunakan Untuk Memperjuangkan Tanah Kelahiran Kita Vestol Bagus Untuk Melindungi Kita Punya Dua Makna Dua Makna Benar Tidak Lanjut lagi Nih Dok Yang Sekarang Nih Dok Temanya Itu Temanya Itu Gimana Dok Sekarang Temanya Ngambil Cerita Ngambil Ide Dari Kipas 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 Berapa Kipas Karena Kemarin Panas 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 Informasi Informasi Masih sebatas Cuaca Berarti Ini Bukan Cuaca Ini Cuaca Jadi Gini Saya Lihat Dari Dari Ngagokoh Dari Dari Ngai Pusing Ngepeng Ngai Gitu Dari Informasinya Tuh Agabang Agabang Informasinya Kipas Kipas Saya Saya Melihat Itu Makanya Membuat Kipas Karena Dengan Harapan Saya Lihat Di Masyarakat Teman 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 Kreator Gokoh Memerlukan Informasi Yang Segar Yang Pasti Bisa Menyejukkan Hati Ya Karena Menyejukkan Saya Ambil Kipas Dengan Harapan Ya Seperti Itu Tentang Konteks Kesegaran Kesejukan Kenapa Tidak Asing Angin Cari Benar Boleh Boleh Gitu Filosofinya Sama Kotain Den Saya Mesti Ukir Ukir Tidak 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 Nah Setelah Tidak Konteks Itu Mencari Saya Apa Unsur Balik Kipas Ternyata Ada Kipas Dinding Bagus Bagus Ini Dijadikan Sayang Bisa Bisa Divisual Ke dalam Terus Diolah Lagi Dengan Sistem Menyedok Menyedok Yang Sekarang Elektrik Ini Jadinya Nanti Kipasnya Kalau sukses Kipasnya Bisa Buka Buka Tubuhnya Bisa Naik Turun Gitu Seperti Lebih Penyempurnaan Dari Oboh Yang Sebelumnya Yang Awalnya Cuma Bisa Tidur Dan Sempurna Dian Namanya Kalau Dari Tepel Ini Saya Lihat Pakai Apa Bukannya Kau Mau Kayak Original Natural Natural Original Emang Ini Juss Original Juss 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 Biasa Bahan Bahan Dasarnya Bambu Kerdus K K Bahan Dasar Dan Semua Seniman Pasti Yang menggunakan Setanarnya Regulasi Gogo 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 Zaman Sekarang Terus Ini Finishing Terakhir Ini Saya Ngebentuk Pakai Pakai Dust Klee 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 Kayak Bubuk Kertas Padahal Wafor Kayak Jajah Loh Bungkus Kayak Ini Bubuk Kertas Ini Bubuk Kertas Yang Memang Khususus Untuk Buat Modeling Modeling Ini Kalau Nggak Digunakan Untuk Ogo Kerajinan Tangan Kerajinan Sekolah 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 Modeling Buat Belajar Buat Apa Gitu Anggup Kolo 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 Tapi Mas Ketika Mas Hal Gitu Karena Ini Mengeras Oh Iya Mengeras Mengeras Dari Lembut Jadi Keras Keras Nah Terus Untuk Temanya Sementara Kan Banyak Banyak Nanya Caleng Ini Tadi Lembut Jadi Keras Material Temanya Dari Keras Jadi Lembut Padahal Bisa Menjelaskan Kena Saya Itu Dulu Nih Nih Karakter Keras Tapi Lembut Nih karena mungkin ada harapan bisa menjadi ogoh-ogoh ini tercipta untuk menyejukkan tidak dia jawabnya ketika edukasinya adalah kipas dengan informasi yang simpang siur abu-abu, kipas-kipas, ben maju, ben mundur, dan sekarang mungkin filosofi yang dibuat menyejukkan dengan harapan ketika kita mempunyai guru Isisul agar bisa menyejukkan hati para masyarakatnya, para abdinya, dan para iwanoi mungkin harapannya Pak Man seperti itu bagi saya kalau calingan ini lho? kalau calingan ini mungkin ada caling kan mangan biasanya itu loh jadi saya jawabnya Pak Man? boleh saya jawabnya silahkan jawabnya ya, atas saya izin Pak Man, saya jawab karena sempat kita bicara masalah caling ini tapi sebelumnya ogoh-ogoh Pak Man ini sudah masuk ke pakem tradisi pakem stel Badri Bebadungan akunan full mendekati jadi saya berusaha memasuki ke sana ke Bedik, ke Bedik karena Pak Man agar tidak langsung instan ketika ogoh-ogoh langsung ke stel Badri Bebadungan Bali karena pakem Bebadungan menurut tapel yang kita pelajari ada tiga tiga yaitu dari pakem Budi Gerenceng Budi Gerenceng untuk tapel Bebadungan khas ada dari jeruk abasan jeruk abasan jeruk abasan itu adalah sebelah selatan jagad natal dan ada pakem Bebadungan khas intaran dari Radu Pandu Madisi antaran di Reksandur malah ya? Reksandur dan tapel ini sudah mendekati yang namanya Bebalian 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 itu artinya sudah masuk ke tradisi tradisional Bali dengan satu dengan berisikan tanduk tanduk sudah berisikan tanduk sudah berisikan matanya sudah seperti ini menurut pandang saya ini salah satu khasnya apa dek? ini khasnya mata dari Bebalian dan ini berisi Kemang Bajro tanduknya ini bernama Kemang Bajro Pandi ini ke tanduk apa dek? tanduk ini tanduknya adalah pemurtian kalau sudah berisi tanduk tiga ini sudah berisi tanduk ini artinya ini sudah memurti memurti menurut yang saya pelajari dan ini sudah berisi padu alis mempecok itu? ya alis donggan itu pakem-pakem Badungan? pakem Bebalian lah sudah Pak Mahannya sudah menuju OTW menuju yang namanya tradisi lokalan Bali kita ya mungkin akan saya jawab sekarang kenapa Pak Man memilih tariknya tumpul goreng tumpul goreng tumpul menurut saya antas ijin dari Pak Man saya menjawab ketika kita mempunyai guru wisesa kita dari dua tahun tiga tahun yang lalu tidak berani mengaminkan ogogo nyomyang butokalo dengan bersenakan ogogo karena tariknya puntul tumpul tidak berani nyomyang butokalo bersenakan ogoh-ogoh bagian dari tawur ke sana pengerupukan nyangre catur brato penyepian artinya tidak berani membuat keputusan artinya ibaratnya berjaling berpuntul bersenalah itu tapi ini kritikan membangun kritikan membangun dan kenapa tanduknya kemang 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 astro ini sedang astro ini tumpul ibaratnya tanduk itu adalah pemurtian kewisesan pemurtian itu bahasa indonesia itu percaya sumber dari kekuatannya pemurtian itu kekuatannya artinya guru wisesa kita tidak mempunyai kekuatan di bali ketika ditekan oleh pusat ketika ditekan oleh pusat jangan maknanya lu jangan kalau dulu bahasanya jangan mengarah ogo mungkin ogo ogo dianggap membuat orang bergumur membuat penyebaran suatu yang namanya tanda kutip ya virus lah artinya guru wisesa kita di bali itu tidak mempunyai kekuatan tidak mempunyai pemurtian karena sudah dikandai oleh pusat mungkin kritik sosialnya seperti itu mohon maaf kami bukannya lancang ini bukan sebuah karya sebuah karya sebuah karya ini adalah sebuah karya karena seniman adalah melebihi segala galanya benar seniman adalah melebihi segala galanya melebihi yang namanya kekuatan apakah itu itulah seniman karena dia mempunyai pemikiran karya yang tidak batas dan tidak bisa dibendung oleh apapun benar banget namanya pemikiran seperti itu entah itu karyanya mengkritik tapi membangun benar sekali semoga kedepannya kita mempunyai guru wisesa mempunyai taring yang lebih tajam yang bisa menyejukkan yang namanya masyarakatnya abdinya dan semoga nanti kedepannya kita mempunyai guru wisesa mempunyai pemurtian yang lebih panjang pemurtian yang lebih besar tanduknya dengan bisa memberikan kekuatan melindungi ketika kita mempunyai anak muda selalu memberikan pelindungan dengan kekuatnya untuk semangat anak muda berkaktifitas entah itu mengembangkan tradisi entah itu mengembangkan nanti kedepannya ogoh-ogoh ini semoga kedepannya menjadi tradisi kita karena garis besarnya sempat kita bicara dengan Pak Man Geduk dan saya juga disuruh bicara oleh Pak Man karena harus bicara seperti ini iya ketika Pak Man mengarahkan saya pada harus bicara ketika nyom yang butuh kalo dengan berserenakan ogoh-ogoh nah itu gimana maknanya gimana maknanya pada nyom yang butuh kalo nyom yang butuh kalo itu nyom yang butuh kalo itu ngeruak nyom yang butuh kalo itu sebenernya kan banyak banget pada dari kemarin kita posting itu kan ada yang nanya yang kira-kira ini nyom yang butuh kalo nyom yang butuh kalo itu ketika kok kita bicara dari flashback ya kita kita bicara apa sih menurut saya disandut apa sih tujuan dari yang namanya nyom yang butuh kalo ini ada kaitnya dengan yang namanya nangluk merano pandi nangluk merano nangluk merano ini adalah ketika kita melakukan pemelastian ke Segaro pemelastian Segaro itu ketika kita menjemput yang namanya persanak perkangi perrencang Ido Batara Dalam Nusa kita jemput beliau agar meninggih di Bali Agung menurut saya ketika ini bicara kisah di Dintar disandut kita menjemput yang namanya persanak perkangi katubudi Dalam Nusa agar meninggih di Bali Agung di Bali Banjang dan sesampainya di Bali Agung beliau kita aturkan yang namanya Pecarawan Yamo Rajo Pecarawan Yamo Rajo itu yang berisikan banteng kambing lain-lain sebagainya itu kita memberikan upah hidangan agar persanak perkangi dalam Nusa agar meninggih di Bali Panjang agar beliau bersama bala tentara beliau tidak sampai ke Denpasar dan sampai ke Badung kita sangro di Bali Panjang di Balai Agung Pura Pusah Pura Desa habis itu setiap pun nama kita melakukan persembahan itu menentukan hidangan rupa soda berjalannya waktu nyaluklah yang namanya Saseh Kesango Saseh Kesango itu kita bersama sesuatu dengan sejabat gumi mengantarkan beliau kembali pulang ke Segaro mengantarkan beliau pulang ke dalam Nusa ketika ada para rencang beliau ada pepatih beliau bala tentara beliau yang masih tinggal di perempatan agung akhirnya merasa nyaman tinggal di perempatan agung inilah kita somyo kita somyo kita somyo dengan bersenakan ogoh-ogoh kita antar beliau kembali ke Segaro ke dalam Nusa antar agar beliau tidak merobeda agar beliau tidak mempengaruhi masyarakat di Bali itu entah itu mempengaruhi agar bunuh diri entah beliau akan menyebar wabahnya entah beliau membuat orang kecelakaan-kecelakaan di jalan entah beliau membuat orang mati mendadak serangan jantung itu di somyo oleh oleh bersenakan ogoh-ogoh kita antar beliau kembali ke dalam Nusa atau ke Segaro dan keesokan harinya di Bali itu melakukan catur beraturan penyepian dengan persyaratan tidak boleh keluar tidak boleh keluar tidak boleh mengamati geni amati langwan amati karir amati lelungan dan setelah tersebut kita masuk ke Saseh Kedase sudah kedas bumi wawu ngaturan yang namanya odalan di Mekasari dan dibesakit itu namanya ngeruak artinya nyom yang butuh kalor berarti memang prosesnya seperti ini kepadanya prosesnya seperti itu ketika kita mempunyai kepercayaan di pesisir berarti kalau bisa dibilang kalau kita tidak bisa kasarnya kata mengarah itu kita ubah sekarang astung karo astung karo berkat pemasukan dari Pak Man dan kita disuruh bicara seperti itu oleh Pak Man selalu ada kata-kata mengarah artinya nyom yang hidup lebih manis lah lebih pas juga pada ini lebih diizinkan lah kita sekarang ini lebih diizinkan lah seperti lebih upah karo lah lebih upah karo lah itulah harapnya ketika kita bilang mau mengarah ayo kita arah kok sedangkan sekarang masih pandemi mungkin di pusat ayo dia lagi mengarah kok ketika kita bicara 2022 ini dengan bahasa yang lebih halus iya nah ulu-ulu masih di pusatnya nah skill lah skill lah apa sih seperti itu apa sih yang enggak artinya kita ubah lah lebih-lebih halus paling lebih pusat itu berpikir oh ini bagian dari ritual nyom yang butuh kalo dengan berseranakan ogo-ogo ya diizinkan dia saya koknya tutup mata aja di pusat yang penting bandesok kamu sah-sah saja seperti itulah sekarang Astung Karo di Tensiat ini sudah ada kunjungan dari Bapak Gubernur Bali kita benar artinya sudah mensupport kreativitas ini di luar tanda kutip di luar ini yang namanya berbau politik tapi ketika dari berjalan-berjalan waktu ini kita pernah di kunjungi yang namanya Bapak Gubernur dan beliau melihat langsung tentang proses pembuatan proses pembuatan ogo-ogo semangat dari muda mudi semangat dari muda mudi bergadang masa sih beliau sampai tidak mengizinkan yang namanya ogo-ogo ini masalah pas terlalu jadinya karena semangat dari anak muda untuk menyelesaikan ogo-ogo karena sudah hampir 2 tahun karena sudah 2 tahun kita tidak nyomeng yang namanya Butokalo iya segitu Pak Man segitu berarti lebih tepatnya nyomeng Butokalo ini bisa yang bilang mengantar ancangan itu kembali ke Nusa kembali ke rumahnya ke rumahnya ketika ada yang masih nakal yang masih nyaman tinggal di perempatan agung ini kita somyo kita antar dia kembali ke rumahnya yaitu berada di dalam Nusa atau ke Segarog dengan berserenakan ogo-ogo seperti itu berarti prosesnya seperti itu jadi ini adalah salah satunya mungkin bisa dibilang perwakilan dari itu pada ya apa makna-maknanya pada ya dari ogo-ogo ke pot agung ini seperti itu dan ada pun harapan kita bersama semoga nanti kedepannya ogo-ogo ini menjadi tradisi kita Pandi karena sesuai dengan nama tradisi tradisi itu harus umurnya 300 tahun sedangkan budaya ogo-ogo kita ini baru berumur 1, 9, 70an atau entah 80an kan belum masuk yang namanya 300 tahun ada pun harapan saya sebagai anak muda pesisir berbicara dengan Pak Man Keduh dan lainnya semoga ini tidak sampai menunggu 300 tahun agar siapapun yang menjadi orang nomor satu Bali kita entah itu siapa orangnya bisa mengesahkan bisa membuat budaya ogo-ogo ini menjadi tradisi yang namanya ngeruak nyum yang butuh keluar dengan berseranakan ogo-ogo ya sekarang itu rasaannya cocok 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 kan sudah cukup Pak Bensik Pak Tawang Pak Bensik punya Pak yang menyebabkan saya tidak berbicara saya tidak berbicara saya tidak berbicara saya tidak berbicara sekarang kita baca pertanyaan-pertanyaan yang ada di instagram ini ada beberapa pertanyaan saya tidak ada yang yang pertama ini wah ters ya pertanyaannya apa itu? Pak Man teman cinta dalam dia ah yang ini berbicara yang ini yang ini pertanyaannya Pak Man cinta dalam dia ya tapi kalau cinta dalam dia harus harus Pak Man kalau dia menjawab lainnya cinta dalam dia cinta dalam dia cinta dalam dia saya mengelaskan cinta dalam dia cinta dalam dia waktu saya sampai jam 5 jam bangun jam saya sampai panah masuk ke bengkel waktu itu saya cinta dalam dia cinta keluar-keluar cinta keluar-keluar eh diam-diam cinta teman-diam cinta teman-diam cinta teman-diam cinta terus apa lagi nih kalian terinspirasi terinspirasi dari mana Niki Karya Ogogo sekarang digadap oleh Pak Man Gedo berarti sudah ada jawabannya tadi tadi sudah ada jawabannya tadi itu nanti dilihat aja di menit-menit sebelumnya bagaimana cara mengumpulkan pemuda-pemudi agar tetap kompak wah ini bagus kali baju setiap hari tidurkan baju baju apa? biasanya anak pemuda itu pesu ada yang mengedum baju bapak pesu itu biasanya mengedum baju dan bikin parti setiap hari bikin parti setiap hari artinya kita ini memupuk rasa kekeluargaan ingat cucuknya cucuknya gak rame bapaknya artinya ibaratnya kita bikin Ogogo lewah tapi STT nya mengendal jelas ada anak banyak artinya Ogogonya sederhana tidak mengurangi makna yang penting rasa kekeluargaan kumpul bersama-sama rasa kekeluargaannya kumpul setiap hari lah ada masakan ada yang peduli lah ketika STT ketika ada pemuda yang rame dibanyar kita mempunyai orang tua mempunyai warga banyak yang merasa sukses support lah anak-anak muda anak-anak yang dibanyar artinya kita tidak mengambil B teman-teman bahasa yang berlaku banyak ada yang berlaku ada yang berlaku ada yang berlaku kalau saya sih lebih ke gimana yang penting dari muda-mudi itu lebih ke visi-misinya jadi visi-misinya yang penting sama karena anak muda ini Pak Andi nanti kedepannya ini anak muda ini adalah tunas bangsa bener banget penerus dari yang namanya penglingsir yang ada di Banjar dari setiap lokal dan daerah masing-masing yang sangat rumah anak muda kita siapa tau nanti siapa lagi akan melakukan kalau bukan kita iya siapa tau nanti anak muda-muda kita kedepannya aduh ya sebagai penjabat iya artinya benar-benar yang merasanya nanti kedepannya nanti kedepannya 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 agresiasi ini akan lebih bagus nanti kedepannya iya pertanyaan berikutnya nah ini ada iya 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 ini jawab ini pertanyaannya gak ada yang ini bukan tentang ok oke jadi kalau untuk pertanyaan mungkin saya cukup sampai sini sebelum saya tutup video ini mungkin dari padek padek mungkin ada hal yang mau disampaikan mengenai tahun baru sake di tahun 2022 padek padek apa padek ada aman aman apa ya buat teman-teman harapan lah untuk muda-mudi biar lebih semangat lagi atau seperti apa buat teman-teman saya yang buat di seluruh di seluruh di seluruh Nusantara di Australia aduh dunia planet bumi lah planet bumi ini ini pokoknya tetap berkarya lestarikan budaya kita dengan ikhlas pokoknya seperti saya saya selalu meyakini bahwa di dalam sebuah keikhlasan ada sebuah keajendan baik 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 menyentuh menyayak hati seharian jambuku seharian jambuku seharian jambuku terus curhat 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 pergi pelan-pelan curhat padek apa padek ini padek tapi padek yang harusnya padek 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 kira-kira padek padek semangat padek semangat kesan dan kesan untuk muda mudi yang lagi bikin ogo-ogo di tahun 2022 ini biar gimana gitu harapannya apa mungkin adek pak dek ya harapan saya pribadi tanpa ketika coba ngomong pak dek harapan saya pribadi kepada anak-anak eh bukan anak kepada anak benar adik-adik kepada adik-adik STT yang lagi membuat menyelesaikan karyanya untuk meruak nyomiang idebutokalo dengan bersanakan ogo-ogo selalulah berkarya berkaryalah dengan hati nurani ya tuangkan imajinasi tuangkan karya astungkara alam semesta memberkati dengan taksunya ya semoga karya yang kalian buat itu bisa meruak sehananeng butokalo yang berada sejebak gumi puniki ya agar apa yang kita mempunyai wabah penyakit karena wabah penyakit menurut saya pribadi adalah bagian kekuasaan dari alam semesta siapa tahu karena ogo-ogo ini bisa nyomiang yang namanya suatu keberbahan kuniki matilah kembali ke segera karena menurut pengalaman kita dua tahun ogo-ogo tidak nyomiang yang namanya yang butokalo dua tahun masih kita dalam kesedihan yang namanya dalam suasana pandemi seperti ini dan semoga karena tahun 2022 ini tahun-tahun yang bahagia ini siapa tahu atas mujizat Ido Batara Susu Nansami mujizat dari alam semesta dengan nyomiang butokalo berseranakan ogo-ogo pandemi bisa metilar dan kembali ke asalnya entah itu yang dari kekuatan api kembali ke api dari kekuatan yang namanya air kembali ke toyo entah dari kekuatan yang berasal dari angin kembali ke bayu entah itu kekuatan yang berasal dari tanah kembali ke petiwi entah itu kekuatan yang dari langit kembali ke akasa semoga meruak kalau berseranakan ogo-ogo alam semesta memberkati kita semua atung karo ayu pala nyo coba coba dan tentunya dari kondisi ini semoga kedepannya perekonomian budaya sosial akan kembali dan kukuh seperti tahun-tahun sebelumnya jadi bali tetap ajak dia ajakan 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 oke jadi sampai sini dulu untuk video kali ini jangan lupa komen like dan subscribe tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari video dari sing main main official sampai ketemu dan sampai jumpa di vlog berikutnya sing main main go up prama shanti ya itu orang om shanti 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 om selamat menikmati selamat menikmati besh wayah dudur segalanya terima kasih